Intro 22 remaja geng motor di gelandang jajaran kepolisian Resort Majalengka yang masih keluyuran tengah malam di tengah pandemi COVID-19. Para ABG ini akan diserahkan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Dalam pengamanan para ABG ini, kepolisian melibatkan unsur muspika dawawan, pemerintah desa dan warga Bojong Cideres. Selanjutnya akan diserahkan ke Polres Majalengka. Dalam aksi pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, para ABG ini tidak ditemukan minuman keras. Namun terdapat tiga orang narapidana asimilasi dalam kasus pengeroyokan sesama pemuda. Kepolisian memperingatkan kepada para remaja, jika masih melakukan kerumunan di saat wabah pandemi COVID-19, maka para pelaku akan dikenakan Pasal 93 Junto Pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Pasal ini tentang kekarantinaan kesehatan dan atau Pasal 218 KOH Pidana. Mereka terancam hukupan pidana 1 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah ini kita lakukan pendataan. Pada saat situasi berkerumun tersebut, tidak ada miras, tidak ada sajang padanya, atau narkoba dan lain sebagainya. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemajar-remaja ini, berkerumun tengah malam, apalagi di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tentunya hal ini melanggar PSBB tersebut. Tentu dalam tahap awal tindakan kita, ini adalah bagian dari peringatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi,